Halo guys, bertemu lagi dengan saya LordChaoChao2025 di Ringkasan Cerita Suikwaden 2. Di episode sebelumnya, Rio berusaha untuk menjalin hubungan dengan Matilda Knight. Dan dia dan teman-temannya melewati Green Hill dan masuk ke wilayah Maltida. Dia disambut oleh Riklotov yang lalu mengantar Rio dan rombongannya. Menuju Rock X, ibu kota dari Matilda Knightem. Mari kita saksikan kelanjutan ceritanya. Riklotov lalu mempertemukan Rio dengan Lord Garudo, Lord Commander dari Matilda Knight. Sayangnya sambutan Garudo sangat kasar. Ia menyepelekan Rio yang masih sangat muda. Ia menjelek-jelekkan Rio dan tentara Moose. Dan Ami memperingatkan Rio untuk menahan emosinya. Setelah itu, Rio dibawa oleh Kamus menuju tempat peristirahatannya. Kamus lalu meminta Rio agar jangan terlalu baper terhadap kata-kata Garudo. Malam itu, mereka beristirahat di Istana Rock X. Saat sedang tertidur lelap, Lignard datang dan memberitahukan Rio bahwa walaupun Rio sudah kuat, tetapi perperangan masih akan terjadi dan masih ada banyak darah yang akan tertumpah dan air mata yang akan mengalir. Tetapi Lignard meminta Rio untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab ini. Gari di dalam diri Rio tergantung harapan dan mimpi dari rakyat City State. Lignard menutup percakatan mereka dengan mengatakan bahwa Brexit Rune akan memandu Rio ke pertempuran terakhir, di mana hasilnya adalah masa depan yang lebih baik bagi mereka semua. Setelah itu, Rio menemui Garudo sekali lagi. Saat sedang menghadap, Miklotov melaporkan bahwa tentara High Clan yang ada di Muse sedang bergerak mendekati perbatasan Matilda Muse. Miklotov mengatakan bahwa tentara High Clan mengejar rakyat Muse yang mencoba mengungsi ke Matilda. Berkat bujukan Miklotov, Lord Garudo lalu memerintahkan mobilasi tentara mereka untuk menghadang High Clan. Rio lalu mengajukan diri untuk ikut berpartisipasi dalam mobilisasi tersebut. Selamat menikmati. That looks like it. We're almost to the mouth of the border. Keep going. We should be able to save them. Huh, they're seeding ducks now. Don't let a single one slip away. Kill the one that resized and send the rest back to Muse in chains. But they've come so far Help us They kill us if we go back Dammit Joey Dammit Joey, you kill these people Joey Dammit Joey Lord Gerudo, we have to save them We will do no such thing Hold your position, Mikotov What are you saying? They're being slaughtered in front of us It would surely our petition as night If we just sit oddly by It's happening outside of our territory We have no right to intervene It's more important than we bolster our defense Let no one pass the border refuge or otherwise You're ordering us to watch them die? I can't, I won't Are you saying you intend to disobey an order? Have you no devotion to your lord, Mikotov? Mikotov Damn Don't Dammit You're wipeout Mikotov It's too late They all be killed Please stop It seem to have lost the will to resist Round up the pigs Let us pull back, Hamus Mikotov Dammit Mikotov Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pergi ke kota Muse. Terima kasih. 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 Terima kasih.